Intro Hai kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin aku El Prana Beberapa bulan terakhir ini sedang populer sebuah fenomena yang unik di internet Orang-orang menggambarkan kejadian masa lampau dalam bentuk yang sangat mencekam Bukan sekedar video biasa Melainkan video dengan tipe analog yang seram dan gelap Pren ini disebut sebagai analog horror Merupakan bentuk dari video seram yang seolah-olah berupa rekaman hilang yang ditemukan Ada banyak sekali video-video analog horror yang beredar di internet Dan kini kita akan coba tonton versi dari seluruh dunia Langsung aja yuk kita tonton yang pertama dari Indonesia Oke ini peringatan darurat lagi Kira-kira apa yang terjadi lagi nih? Aduh aku jadi merinding deh Oke data entitas Entitas dapat muncul Eh apaan tuh? Kayak tiba-tiba ada mata dong Di kegelapan Gila merinding banget dong Kalau tiba-tiba muncul peringatan darurat kayak gini Apaan itu? Ya ampun Gila apaan itu? Merinding banget Itu kayak kejuplikan dari teraka gak sih? Sumpah sih Beneran gak expect kalau ternyata di tengah-tengah ada jump scare-nya dong Buat kamu yang gak ngerti Video analog horror barusan Merupakan jenis peringatan darurat yang sedang viral akhir-akhir ini El Prana udah bahas kemarin Lengkap dengan detil rahasianya Tap tombol di atas ya buat nonton videonya Karena yang hari ini adalah video part keduanya Selain dari Indonesia Ada juga nih yang dari Malaysia Ayo kita tonton bareng-bareng ya Ini ada lagu Oke ini sepertinya lagu kebangsaan Malaysia Oke ada bendera Oh tiba-tiba nge-greets temen-temen Asli sini nge-greetsnya serem banget Oke Eh ada peringatan darurat keamanan negara Ada virus dari negara Eropa Oke Kalau kena bertingkah aneh seperti seekor anjing Virus apaan tuh? Oke Ya ampun gila Orang yang terjangkit virus ini akan melukai orang lain Oke Penularannya lewat air liur sama pernafasan Tanda-tanda orang yang sudah dijangkiti Oke Awalnya bersikap normal Hari kedua Mulai agresif Terus gila sih Wajahnya jadi serang kayak gitu Langkah-langkah pencegahan Tetap ada di dalam rumah Harus menjaga jarak dengan orang lain Dan pakai masker Asli sih Kalau virus ini beneran ada Bakalan serem banget Bakal lebih serem daripada Corona Oke Sepertinya video peringatannya udah selesai Gila 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 Pernyataan darurat dari Malaysia Juga gak kalah serem dong Ayo komen temen-temen Kamu dari Indonesia atau dari Malaysia Video mana yang menurutmu lebih serem Tulis ya di bawah Oke ini ada cewek lagi mengantuk Terus dia tertidur Oke dia kayak liat sesuatu di atas gitu Mulai gelisah nih orang Oke Itu masih kayak baju yang digantung gitu ya Please semoga gak ada jump scare Oke Oke Waktu berjalan Wah Ya ampun Apaan itu Berhenti banget Sekarang kita akan coba tonton video analog horror asli Yang ditemukan di Australia Mulanya ada seorang remaja Bernama Nicole Yang menemukan rekaman usang Di sebuah toko barang bekas di kotanya Saat disetel di rumahnya Tiba-tiba terjadi hal yang sangat mengerikan Jadi ini ceritanya Dia kayak ngerekam gitu Ngerekam televisinya Oke Itu ada kayak makhluk aneh banget Tangannya panjang Jarinya cuma satu Mana panjang lagi Eh dia kayak bergerak-gerak gitu mulutnya Oke Terus Dia kayak kepengen keluar dari dalam layar gitu loh temen-temen Aduh asli sini seru banget sih Aduh jadi merinding deh Please semoga gak ada jump scare ya Dia mulai ketakutan Loh 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 Tangannya bergerak makin cepet Dia kayak kepengen mecahin layarnya Oke Gila Ya ampun Ya ampun Di balik pintu itu Di balik pintu itu Oke Gila 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 Makhluk itu beneran muncul dong di dunia nyata Oke Gila Ya ampun Ya ampun Asli sih merinding banget sih video analogodor yang ini Astaga temen-temen Astaga temen-temen Coba kamu tulis di kolom komentar Semisal kamu mengalami hal serupa Apa yang akan kamu lakukan Oke Dia terus kayak memperhatikan kita gitu Gila Lihat itu yang masa kenapa dia tinggi banget ya Kak Slenderman Aku tidak begitu lapar sekarang Waduh Waduh Dilirikin dong Oke Dia mulai gelisah Oke Itu pintunya Sepertinya dia harus pergi ke situ untuk keluar Untuk kabur dari Dari mahluk yang tinggi itu Pelan-pelan Oke please Please hati-hati Please hati-hati Ampun Berinding banget Oke Dia sadar Dia sadar kayaknya Oke Dia mulai masak lagi Nah Dia lengah Kita pergi sekarang Pelan-pelan Aduh pelan-pelan Jangan sampai ada suaranya Oke Dia masih gak ngapa-ngapain Please pelan-pelan Please pelan-pelan Sumpah Elberna merinding banget Oke Dibuka Terus Terus Oke Ya ampun Ketauan Rekaman analog horror ini Masih gelap gitu Oke Watch.mp4 Ini judulnya Jangan ketakutan Dia tidak berbahaya Hmm Kita lihat sama-sama teman-teman Loh 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 Pria ini lagi menulis Tapi di belakangnya ada sesuatu yang Loh loh Waktu kita toleh Dia menghilang Loh Muncul lagi Waduh bahaya sih ini Loh Tiba-tiba dia mendekat Astaga teman-teman Asli ya Video-video rekaman analog horror tuh Beneran bikin berinding Lanjut lagi Ke rekaman ini Ada parasit yang mengambil kontrolku Aku tidak bisa lagi tidur Oke Aku menjadi gila Waduh ada apa lagi nih Apakah ini Eh Eh Wajah seremnya Wajah siapa tuh Apakah kamu masih terbangun Oke Kayaknya ini Analog horror tentang orang-orang yang gak bisa tidur Yang insomnia Is it ticking Oke udah jam setengah 2 pagi Tapi Kita tidak bisa tertidur Asli ini mungkin buruk sih Kita melihat ke sepeliling kamar Teman-teman please tenang Kita nikmati kengerian ini sama-sama Oke Tiba-tiba mati lampu Waaaah Ya ampun itu apaan Ya ampun Merinding banget teman-teman Hahaha Kalau tiba-tiba di pocok kamar kita Ada malu kayak gitu Mati lampu lagi Oke Orang ini mencoba untuk tidur Aku merinding banget sih Oke Please please jangan aneh-aneh Kayaknya gak ada apa-apa sih Oke Orang itu tiba-tiba baru-baru jadi serem teman-teman Asli sih Ini tuh mencoba untuk memberitahukan ke kita Kalau pasti ada sesuatu yang Mengincar kita melihat ke arah kita Saat kita sedang tertidur Kadang kalau misalnya kita terbangun dini hari Tahu gak Kalau sebenernya kita tuh sedang diperhatikan Sama malu-malu seram kayak gitu tadi Oke Orang ini Orang ini Kayaknya gak bisa tidur juga deh Sama kayak sebelumnya tuh Dia kebayang-bayang sama setan-setan teman-teman Bisakah kau melihatku? Oke Dia menoleh Terus Oke Dia penasaran akan sesuatu di dalam kamarnya Dia berjalan ke arah mana? Hati-hati Wah Ya tuan Ampun deh aku kaget banget Aku sebenernya melihatmu selama ini Gila Jadi selama ini kalau kita lagi gak bisa tidur tuh Dilihatin sama makhluk-makhluk serem kayak gitu Kamu pernah gak sih punya pengalaman serupa? Teman-teman tulis pengalamanmu di kolom komentar ya Oke Ini ada cewek Mereka lagi ngobrol gitu Oh Di belakangnya ada pria ameh Oke Terus Tunggu dulu Tunggu dulu Pernyata yang di belakangnya itu aneh banget Dan lagu ini kayaknya sempet viral deh di TikTok beberapa tahun lalu Tuh kan Kamu pernah pasti dengerin lagu ini? Untuk melihatkan video-video yang serem-serem gitu Biasanya di TikTok tuh pake lagu kayak gini teman-teman Oh jadi ini dokumen aslinya Asli sih merinding banget sih Waduh Lagunya tuh ikonik banget gitu loh Dan tetep serem gitu Buat kamu yang gak ngerti Video barusan merupakan dokumen asli dari film horror bernama Possibly in Michigan Tau gak? Kalau film ini dibuat pada tahun 1983 Sehingga kesan horror analognya tuh kerasa banget Bercerita tentang dua wanita yang sedang dibuntuti oleh pria mengerikan Kamu berani nonton film ini sendirian? Sumpah sih kalau El Pernah gak bakalan berani Oke ini video terakhir Ada kayak gambar makhluk aneh gitu Di sebelah kiri Dia bilang Dia terbangun di Di jam 10 pagi kayaknya itu Kalau di alarmnya Atau jam 10 malam ya Oke dia berolahraga Tapi bentuk karakter ini agak aneh ya Terus dia mendengar ada sesuatu yang berisi Di bawah tangga Hmm Dia turun ke bawah tangga Dia tetep bekerja Sadar gak sih kalau karakter ini tuh Mirip seperti iblis Oke dia di bawah itu liat kayak ada bayangan hitam Loh 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 Tiba-tiba berubah jadi kayak gini Gila 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 Itu apaan Itu iblis Ya ampun asli sih Buat kamu yang ngerti Video ini tuh beneran viral di internet Bercerita tentang ketakutan orang-orang Terhadap suara-suara yang berasal dari dalam rumahnya Sabi selidiki Ternyata itu iblis Ya ampun Please temen-temen Hati-hati kalau misalnya Kamu menemukan rekaman-rekaman seram kayak gini Makasih ya udah nemenin El Pernah Nontonin video analog horor terseram Dari seluruh dunia Oke deh Sampai jumpa